Al-Fatihah Jadi fitihah itu jama' dari Al-Fatihah Ya Rumah aja Para kaum muda Dan memang seperti itulah Kaum muda Mudah menerima kebenaran Sampai sekarang Ya Yang banyak menyangkut dakwah adalah Dari kalangan Para kaum muda Ya Mereka lebih mudah menerima Al-Hab Lebih mudah menerima Hidayah Dibandingkan orang tua Yang sudah lama terdolong Dalam keyakinan Yang baru Ya Nah Kemudian Kemudian ketika Tujuh orang itu Bertemu di goa yang sama Awalnya mereka tidak saking mengenal Dan tidak jang-jian juga Ya Kok tiba-tiba tertemu Satu orang Lebih dulu Gak lama kemudian ada orang lain Kok datang lagi orang lain Orang lain Kok sama Ya Dan masing-masing awalnya berusaha Menyembunyikan keadaannya Kenapa? Karena takut Hal yang datang ini adalah Yang sedang mencari-cari mereka Dan mengejar-ngejar mereka Untuk dibawa kepada raja yang walim Agar dihukum Ya Tapi mereka Apa? Tidak mengetahui Sebenarnya Mereka ini memiliki Kesamaan Akhidat Sampai Setelah terkumpul Tujuh orang pemuda itu Ada salah satu dari mereka Yang berani memulai Pembicaraan Apa katanya? Demi Allah Tidak ada yang mengeluarkan kalian Dari kampung kalian Menjauhnya kalian Dari mereka Dari masyarakat Mereka Pasti ada sesuatu Maka hendaklah Setiap orang mereka Yang menjelaskan Apa tujuannya Sampai bisa ada disini Ada yang berani memulai Akhirnya mulai Salah-salah Dari mereka bilang Kalau saya Demi Allah Ya Saya melihat Apa yang dilakukan oleh Kaumku Itu adalah kebatilan Karena yang berhak Ibadah Hanya Allah Semata Tiada sekutu baginya Allah Yang menciptakan Segala sesuatu Lamit Bumi Dan apa yang ada Di antara keduanya Kaget yang lain Kok sama? Gitu ya Demi Allah Demikian pula Aku Pun demikian Ya Begitulah Jadi yang lain juga Mengatakan hal yang sama Agar mereka semua sepakat Di atas satu kalimat Mereka pun menyatu Dan menjadi Saudara yang dibangun Di atas Allah Dan mereka sepakat Untuk membuat tempat Di badan Amin Amin Amin